Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di acara cerita malam Banyak kisah cerita mistis di sekeliling kita dengan bermacam-macam cara Kisah kali ini ada narasumber yang akan menceritakan kisah seseorang yang melakukan pesugihan dengan menumbahkan korbannya lewat peliharaan ternaknya Untuk itu kita dengarkan kisahnya langsung Jadi saya tinggal di suatu daerah yang tidak jauh tempat tinggalnya dari pelaku pesugihan ini Dia orangnya cukup terkenal dan lumayan kaya juga di daerah itu Untuk warga setempat mungkin sudah pada tahu tentang sosok orang ini Dia banyak bisnis di mana-mana termasuk dia juga punya peternakan kambing Sebenarnya sudah banyak korban-korbannya Tapi sebagian orang menganggap yang jadi korban-korban ini meninggal akibat sakit atau kecelakaan yang wajar Jadi si pelaku pesugihan ini sengaja dia membiarkan peliharaan ternaknya ini berkeliaran gitu aja Kalau bagi kita kan punya ternak kambing di saat mau ngasih makan Pasti kita ngasih makan di kandangnya atau membawanya keluar mencari makan ke ladang yang banyak rumput-rumput liarnya Itu pun pasti ada gembalanya Dan kita akan membawanya kembali ke kandang setelah siang atau sore hari Tapi tidak berlaku bagi pelaku pesugihan ini Ada beberapa kambingnya sengaja dia lepasin gitu aja Bilangnya si kambing itu sengaja biar cari makan sendiri Dan nanti juga kembali ke kandangnya sendiri karena sudah terbiasa Tapi yang tidak biasa itu si kambing-kambing ini berkeliarannya sampai ke jalan raya bukan di ladang Sementara jalan raya itu jalanan umum yang banyak lalu lalang kendaraan Sampai malam pun itu kambing masih pada perkeliaran Yang jadi para korban ini mereka yang pada tidak tahu asal usul kambing tersebut punya siapa Atau kenapa malam-malam masih pada berkeliaran Mungkin mereka mengira kambing itu lepas atau memang kabur dari kandangnya Namanya di jalan raya umum sudah pasti yang berkendaraan itu bukan dari warga setempat saja Melainkan dari daerah-daerah lain ataupun pendatang Jadi ada beberapa kasus kejadian Contohnya ada pengendara motor yang lagi berboncengan pada jam 7 malam Mereka mendapati kambing itu pas di jalanan Namanya maling gak ada niat tapi ada kesempatan Akhirnya itu kambing diambilnya lah satu Dia bawa kabur padahal banyak warga yang neriakin Jangan dibawa, jangan dibawa Tapi mereka tidak menghiraukannya Namanya dia maling dia teriakin ya buru-buru kabur Terus orang-orang yang melihat kejadian itu akhirnya pada nanya Itu orang mana? Ada yang kenal gak? Ada pun dari warga yang langsung mengejarnya Tapi gak ketemu dan langsung kehilangan jejak Maksud kami neriakin atau mengejar bukan maksud untuk menghakimi Melainkan untuk melarang membawa kambing itu Karena mereka bakal menjadi korban selanjutnya Semenjak itu masih banyaklah warga yang masih cari tahu keberadaan dua orang tersebut Dan pengen tahu juga keadaannya Benar saja gak selang satu minggu Dengar ada kabar bahwa ada kecelakaan tragis di jalan raya Akibat tabrakan motor dan mobil Satu orang pengendara motor meninggal di tempat Akibat truk besar yang ada di depannya Yang membawa besi bahan bangunan Menancap tepat di kepalanya Dan ternyata korban itu yang pernah mengambil kambing tersebut Tapi keberadaan satu temannya lagi belum tahu kabarnya Karena si korban saat kecelakaan ini hanya sendiri Banyak juga dari pihak lain ada yang bilang ini hanya kebetulan saja Tapi kami yang tahu persis meyakini bahwa korban itu adalah salah satu jadi korban tumbal Karena kejadian ini bukan hanya sekali dua kali Terus bagaimana tanggapan si pemilik ini setelah tahu hewan kambingnya itu hilang Karena ada yang bawa kabur Dia cuma bilang Iya itu kambing kadang pada keluar sendiri Soalnya pekerja kandang juga kalau sore sudah pada pulang Jadi kalau malam gak ada yang jaga Dari cara dia ngasih jawaban aja Seperti itu gak masuk akah Seolah-olah kehilangan satu kambing bagi dia bukan hal yang perlu dipermasalahkan Karena kami juga tahu asal-usulnya Jadi tidak terlalu banyak komen Cuma kita lebih ngasih tahu aja ke orang-orang yang memang belum pada tahu Kalau ada kambing di jalan jangan main ambil-ambil aja Karena kalau orang mikir tuh aneh aja Kambing bisa bebas berkeliaran gitu aja sampai malam hari Beda halnya dengan seekor anjing yang berkeliaran di jalan siang malam kan emang gak aneh Apalagi harga kambing juga kan lumayan mahal Gak masuk akal juga itu kambing bisa kabur dari kandangnya Sementara kita tahu kandang kambing itu seperti apa Tidak sama seperti kandang ayam yang satu kandang bisa masuk puluhan ekor Kalaupun kabur pasti semuanya ikut keluar Gak mungkin cuma beberapa ekor aja Memang sih gak masuk akal juga Kalau memang gak ada niat sesuatu dibalik itu Pasti dong pemilik ini harusnya ketar-ketir nyariin kambingnya Mungkin bisa aja kalau di luar negeri Hewat peliharaan bisa bebas berkeliaran Apalagi di negara orang jarang ada yang jualan sate Nah jadi gimana menurut kalian kira-kira dari cerita ini masuk akal gak Tapi mungkin sih bisa jadi juga Karena untuk mendapatkan korban tumbal pesugihan ini banyak caranya Tergantung juga dari pelaku dan kuncinya tersebut Untuk itu saksikan terus acara cerita malam di episode selanjutnya Pastinya dari cerita-cerita yang menarik Sampai disini dulu cerita malam hari ini Kami pamit undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh